DPRD Merangin melalui rapat paripurna telah menetapkan calon wakil Bupati Merangin, Harry S. Moza dan Milwan Yahya. Dalam rapat ini juga dilakukan pencabutan nomor urut dan penyampaian visi misi. Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, akhirnya Merangin akan mempunyai wakil Bupati. Hal ini dilihat dari rapat paripurna yang dilakukan DPRD Merangin pada Kamis 4 Agustus 2022. Melalui rapat paripurna ini, DPRD Merangin menetapkan Harry S. Moza dan Milwan Yahya sebagai calon wakil Bupati Merangin. Dalam rapat paripurna ini juga dilakukan pencabutan nomor urut, Harry S. Moza mendapat nomor 1 dan Milwan Yahya mendapat nomor urut 2. Selain itu, dalam kesempatan ini, para kandidat wakil Bupati Merangin juga menyampaikan visi misi ke depan para anggota DPRD Merangin. Hari ini, spesial jadwal, kita sudah melaksanakan rapat paripurna penetapan, penetapan calon, kemudian kita berkali-kali merukul, serta penyampaian disimusi calon wakil Bupati Merangin. Jadi, kita kawal-kawal, kita akan melaksanakan penyelaman, ketip, dan inilah yang kita kondisi-kondisi, ini yang kita ingin ganti. Kemudian, seolah, ini akan kita laksanakan pemilihan. Untuk pemilihan wakil Bupati Merangin sendiri, akan dilaksanakan pada Senin 8 Agustus mendatang, yang dilakukan oleh semua anggota DPRD Merangin. Riko Saputra, CIT TV, Laporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.